Buya Yahya menjawab Itu pertanyaan pertama datangnya dari Titi Maryati dari Boyolali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya ingin bertanya masalah talak Misal si suami istri sudah bercerai Lalu si bekas suami bilang Kamu sudah ketalak Apa perkataan itu termasuk talak kedua Buya? Jika seorang suami mencerai istrinya Kemudian setelah itu menambahkan lagi perceraian Maka perceraian itu akan dianggap perceraian tambahan Kalau pertama mencerai yang pertama Kemudian dia kok mengucapkan lagi cerai Akan dihitung cerai itu menjadi cerai yang kedua Dengan catatan Wanita tersebut masih dalam perceraian yang pertama dan kedua Dan belum berlalunya masa iddah Tapi kalau sudah masa iddah berlalu Biarpun menyebutkan cerai berpuluh-puluh kali Tidak akan berubah Misalnya ada seorang suami mencerai istrinya Sudah berlalu satu tahun Tiba-tiba aku cerai kau Tidak ada bunganya bukan istri Muka kau cerai Tapi kalau tolak raj'i Orang mencerai istri masih cerai pertama dan kedua Selagi masa iddah itu masih seperti suami Artinya suami istri Kalau suami ingin rojuk pun tanpa aturan-aturan repot Artinya jika seorang suami menjatuhkan cerai Waktu istri dalam iddah cerai pertama dan kedua Maka cerai berikutnya akan jatuh lagi Cerai yang pertama dan kedua Kalau sudah cerai tiga Ya tidak ada jatuh lagi Sudah habis Maka hati-hati jangan main cerai Kemudian kalau mengucapkan cerai satu tempat Cerai tiga kali langsung Maka jumhur lama mengatakan jatuh cerai Maka hati-hati urusan perceraian Dan selagi seseorang sudah cerainya tiga Wanita cerai tiga Tidak boleh lagi kembali kepada sang suami Kecuali sang wanita tersebut sudah menikah Dengan laki-laki lain Sampai melakukan hubungan Kemudian dicerai oleh laki-laki tersebut Baru boleh kembali kepada suami yang pertama Dengan nol laki Cerainya nol Masih punya tiga laki Tapi jangan bikin main-main tentang punya tiga Hanya orang kila yang main cerai Baik selesai Kalau wanita dalam masa iddah Cerai satu dan dua Seorang suami bisa merujuk sesuka hati Cerai satu dan dua Cerai satu dan dua suami mencerai Tapi kalau istri yang mencerai namanya khuluk Istri minta cerai dengan membayar Maka suami tidak bisa mencerai Selesai Ada khuluk jadi ada cerai itu Cerai itu hak cerai pada suami Suami tiba-tiba kepada istrinya mencerai Tapi ada seorang istri minta cerai Permintaan istri dengan membayar Dengan iwat Membayar untuk dicerai Lalu suami menyepakati Oke Maka suami saat itu pun Tidak bisa menjatuhkan tambahan cerai Kenapa? Permintaan cerai dari istri Hanya tadi yang Kalau cerainya cerai satu dari suami Cerai dua dari suami Setelah lagi belum masa iddah berlalu Maka kalau seorang suami menjatuhkan cerai lagi Maka akan nambahkan hitungan cerai Wallahu'alam bisawam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!